Tak terima penjelasan pihak KPLN saat dengar pendapat seorang anggota Dewan dari Partai Kadilan Sejahtera menggabuk dan menyerang petugas. Akibat kericuan tersebut rapat dengar pendapat akhirnya diskor hingga waktu yang belum ditentukan. Arogansi anggota Dewan ini dipertontonkan saat sidang dengar pendapat antara warga dan pihak KPLN Rayon Ruteng yang difasilitasi oleh Komisi B dan C Dewan Perwakilan Rakyat Tera Kabupaten Magarai, Lusa Tenggara Timur. Tak terima penjelasan pihak KPLN, salah seorang anggota Dewan, Marcelinus Nagus Ahang dari PKS mengamuk dengan cara membanting kursi. Anggota Dewan ini juga berusaha menyerang General Manager KPLN NTT yang sedang menjelaskan persoalan yang dialami pihak KPLN. Suasana sidang semakin kacau saat Marcelinus dan rekannya Kasmir Jarum mengejar Sekretaris Kesbank Pol Limbas karena meminta anggota polisi mengamankan kerimbutan di kantor DPRD. Dengar pendapat akhirnya bubar lantaran para anggota lain dan warga sibuk menenangkan dua anggota Dewan yang mengamuk. Saat ini dengar pendapat antara warga dan pihak KPLN Rayon Ruteng di skos hingga waktu yang belum ditentukan. Enok Sahabat Anggur, Mensi Media, Mangkarai, Nusa Tenggara Timur.